Guys, aku mau ngingetin ke temen-temen kalau hari ini adalah hari terakhir buat temen-temen ikutan giveaway aku bareng dengan Dapurium dengan hadiah utama Chana Auranti, guys. Tapi nggak usah khawatir karena pemenangnya ada 20 orang dengan Chana-Chana yang berbeda pastinya ya. Jadi buat temen-temen yang mau ikutan, kesempatan buat menangnya gede banget, guys. Tinggal cek Instagram aku aja yang ini ya, guys, ya. Syaratnya gampang banget sih, paling cuma subscribe channel aku, channel Dapurium juga subscribe, dan follow Instagram aku, Instagram Taropedia, dan juga Instagram Dapurium. Terus tag 3 temen kamu atau mention 3 temen kamu untuk ikutan giveaway juga, dan tulis di kolom komentar, tinggal kayak Instagram kamu, kota kamu, dan juga alasan kenapa kamu mau menang, guys. Nanti pengumumannya bakal kita umumin ya, guys, ya. Di live Instagram aku bersama Dapurium yang bakal aku kasih tau nanti deh ya kalau misalnya aku mau live. Dan buat temen-temen tuh jangan khawatir tentang ongkir sih. Kalau ongkir bakal kita yang nanggung, ya temen-temen tinggal ikutan aja mana 20 orang yang menang kan. Jadi kesempatan yang gede banget. Terus kalau misalnya udah menang, tinggal duduk aja manis, nanti hadiah giveaway-nya bakal dateng langsung ke rumah, deh. Jadi jangan sampai nggak ikutan ya, guys, ya. Langsung aja cek sekali lagi nih Instagram aku yang ini, guys. Thank you! Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi di JDKC, ya, guys, ya. Atau ini dia, guys, Japan daerah KW Center, guys. Nah, kebetulan di sini ownernya lagi nggak ada, tapi aku udah izin buat ngeliput di sini. Dan ada Kang Boy juga di sini, ya, guys, ya. Kabur, 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 kabur! Ini tuh salah satu keeper yang ada di sini juga. Dan tadi sebenernya aku tuh udah sempet muter-muter, udah sempet nanya. Bahkan aku juga udah sempet bumbut ikan, ya, guys, dia di sini. Dan sekarang kita langsung aja buat masuk, guys, ke sini, ya. Kang Boy, kita review ya ikan yang ada di sini, ya. Ini, guys, kenalin Kang Boy, guys. Ini Kang Boy yang ngurus di sini, ya, Kang, ya? Iya. Yang ngurus di sini. Nah, di sini tuh ada beberapa ikan. Sebenernya tadi tuh, jujur aja nih aku udah sempet bikin video. Cuman, tidak ada. Salah jenis momosin gitu, ya? Salah jadi kita ulangin lagi videonya, nggak apa-apa, ya, guys. Ya, biar teman-teman tahu. Mungkin ya, Kang, ya, kita ulang lagi, ya. Oke, seperti tanyaan yang tadi aku udah sebutin, Kang. Kalau Kang, nih, sebelum kita kemana-mana, deh, jenis koi-koi yang lain, Kang malih suka jadi siapa, Kang, di sini, Kang? Kohaku, saya. Kohaku, ya? Iya. Kohaku, guys. Jadi, Kohaku ini tuh, tadi, seperti yang Kang udah bilang, tapi tidak kerekam, dia tuh motifnya merah sama putih, ya, Kang, ya? Iya. Kalau misalnya di sini, aku mau tebak, nih, Kang, nih. Sekalian aku mau nge-review apa yang tadi aku sudah ketahui dari Kang, nih. Yang itu tuh, Kohaku tuh. Iya, betul. Tadar, kan? Oh, bener. Yang kayak gitu. Kenapa tuh, Kang, depan, Kang? Enak dilihatnya aja. Enak dilihatnya, ya? Enak dilihatnya, ya? Enak dilihatnya, ya? Emang sebenarnya selera-seleranya, sih, Kang? Enggak. Enggak begitu rumit juga, kan? Oh, bener, sih, ya? Nah, kayak misalkan ada yang tiga warna, ada yang dua warna, cuma warnanya samar-samar. Paling betul berapa warna, sih? Buat ngebedain antara ikan bagus sama angganya susah, kan? Iya, sih, bener, sih. Tapi si Kohaku ini kelihatan, ya? Gampang kelihatan, ya? Iya, bener. Gampang kelihatan, guys. Di mata awam pun lebih gampang. Sebenernya kayak ada ikan coklat-coklat, kayak ikan tapu-sapu, itu, ya? Iya. Iya, lagi bener. Itu kenapa, Kang, tuh, coklat-coklat di bawah, tuh? Enggak. Ijau, ya, katanya, itu ikannya, ya? Ijau sebenernya, dia hijau kecoklat-coklatan. Ijau kecoklat-coklatan, ya? Itu jenisnya apa, tuh? Itu jenisnya Cagoy. Cagoy? Iya, Cagoy. Cagoy, itu ciri-cirinya apa, tuh, dia, tuh, Cagoy, tuh? Dia satu warna doang. Satu warna, warnanya hijau agak kecoklat-coklatan. Ada yang hijau, ada yang hijau kecoklat-coklatan. Gimana dari gennya juga? Oh, tapi itu maksudnya yang gimana, tuh? Yang agak gelap aja gitu, mah, warnanya? Iya, kalau kata bahasa Jepangnya sih, Kawarimono. Dia jadi ikan yang satu warna, gitu. Kalau asangnya wibu, bukan, Kang? Ibu parah, ya? Bisa dilihat. Hah? Ibu, bukan? Ibu, soalnya. Wibu, apa? Enggak, bercanda-bercanda. Soalnya Jepang, emang kan dia kan dari Jepang, ini juga, by the way, ini juga impor dari Jepang, kan? Iya, dari Jepang. Bahkan namanya Japan Direct, gitu. Direct itu langsung, iya. Jepang, langsung dari Jepang, kayaknya, guys. Langsung dari Jepang, kayak gitu, loh. Ini ada beberapa ikan-ikan lagi, nih, apa nih, Kang, nih, yang paling deket, nih? Ini Tancho Soa. Tancho Soa, aku mau tebak lagi, nih. Tancho, kepalanya merah, kan, ya? Enggak, kalau beda, lah, gitu, ternyata. Apa tuh? Iya, sih, bener, bener. Kalau Tancho, tuh, jadi di kepalanya ada merah bulat, gitu. Ada merah bulat kayak lambang jepang, gitu, ya? Iya. Kalau Soa, apa tuh? Kalau Soa, tuh, jadi varietasnya ada tiga warna, gitu. Oh, ada tiga warna. Putih, hitam, sama merah. Oh, jadilah seperti itu, ya? Iya, sih. Tapi kalau merah-merahnya ada di badan, itu jadinya Soa aja. Oh, gara-gara ada di kepala, jadi Tancho Soa. Oh, iya, iya, iya. Paham, 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 paham. Kalau ini apa, nih, mumpung deket lagi, nih? Sama, nih? Iya, sama juga, itu Soa. Kalau ini Soa biasa, kan? Iya, ini Soa juga. Ini Soa, ini Soa, ini Tancho Soa. Iya. Kayak gitu, ya, teman-teman, ya? Nanti ada ujiannya, ya, abis ini. Iya, kita lanjut lagi, deh. Ini, kalau ini ikan apa, nih, Kang? Sama aja, ya? Cuma ukuran lebih kecil, ya? Ini, ya, macem-macem juga, sih, ini. Ini sebenarnya dikelompokinnya dari jenis apa, sih? Enggak, sih, dia sebenarnya nggak dikelompok-kelompokin. Cuma berdasarkan kebutuhan ikannya aja. Oh, kalau misalnya ini lagi butuh digedein, ya? Pakai growth formula, gitu, lah, ya? Iya, pakai grow, ini kasih grow. Kalau misalnya lagi butuh color, pakai color formula, gitu, berarti? Iya, betul, ya. Oh, kalau ikan koin yang gede sama yang kecil? Dimakan nggak sih yang kecil sama dia? Sebenarnya kalau semenjak pemijahan, ya? Kalau lagi pemijahan, kalau dia masih, apa sih namanya? Masih pada kecil-kecil burayak, gitu, ya? Burayak, ha? Masih burayak. Kalau tumbuhnya beda, ada yang gede, ada yang masih kecil. Pasti dimakan, kanibal, ya? Oh, kanibal? Iya, kanibal. Tapi kalau misalnya ukurannya udah agak gede, udah agak gede, nggak masuk ke mulut dia, nggak dimakan, ya? Nggak, 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 kan, nggak. Hidup bersama juga bisa aja, berarti? Iya, bisa. Oh, bisa aja, ternyata, ya? Ya, kayak gitu. Kalau ini berarti dia yang ukurannya masih belum gede-gede amat, kali, ya? Iya, belum. Kayak gitu, guys. Tapi jenis jenisnya sama, kayak tadi ada yang kanco, ada yang seolah gitu, atau beda-beda di sini? Hmm, beda sih, beda. Beda, ya? Hmm, ada ditambah mungkin di sini ada kujaku. Kujaku? Itu yang oran, tuh. Nggak, kalau yang oran, ini namanya karasi. Bentar, kalau yang ini tuh oran apa merah, sih, disebutnya? Yang kuning ini oran apa merah, sih? Merah sama oran apa beda aja, tuh? Hampir sama aja sih sebenarnya. Walaupun dia sebenarnya aslinya merah, cuma agak ke oran-orenan, gitu. Oh, aslinya merah, ya? Biasanya beda pan, biasanya, sih. Kalau koinnya, kalau dari pengkobisnya bilangnya merah atau oran? Bilangnya merah. Merah, tetap ya? Tetap merah. Kayak gitu. Aku lihat lagi deh. Eh, btw, ini apaan sih, kan? Ini box apa, sih? Itu otopidar. Otopidar tembak. Oh, kasih makannya, ini otomatis. Ini kalau dibuka gimana, nih? Bisa dibuka nggak? Penasaran aja aku, sih. Oh, ternyata. Ini butuhnya apa, gitu, kan? Jadi dimasukin sini, berapa kali sehari, berapa kali, kan? 5-5 kali. 5 kali? Iya. Berarti 5 kali, kayak 24, dibagi 5, kesekian jam sekali, gitu? Atau gimana, tuh? Cuman dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam. Nanti malamnya dipuasa, gitu, ya? Malamnya puasa, nggak dikasih makan. Oh, kayak gitu, tuh, guys, ya? Caranya ternyata seperti itu, ya? Ini apalagi nih, kan? Ini jenisnya, nih? Oh, ini lebih jelas kelihatannya, guys. Nah, iya. Ini bagus, sih. Kayak sisinya ada hitam-hitam, gitu, sih. Ya, itu namanya Kujaku. Kujaku, nih. Wah, ini aku demen, nih, guys, yang kayak gini. Kujaku, nih. Ini namanya Gin Matsuba. Gila, beda lagi, cuy. Namanya, cuy. Itu kan kayak tadi di... Apa sih? Ada Matsubanya, ya, Matsubah, tuh. Jadi ada bintik-bintik hitam, kayak Kujaku, kayak gitu, tuh. Kujaku juga ada Matsubanya, itu, tuh? Iya, Matsubah, namanya. Cuman karena ada merahnya, sebutnya Kujaku, gitu. Oh, kayak gitu. Kalau nggak ada merahnya, Matsubah, ini, Matsubah. Ini kalau bisa di tempat kayak gini, ada bisa kawin dan beranak, nggak sih, Kang? Mungkin, nggak sih, gitu? Kalau ada banyak kayak gini? Mungkin, kan, bisa aja. Tiba-tiba ada anaknya, gitu, gitu aja? Bisa aja, tiba-tiba bertelur, ada telur, gitu. Pernah kejadian, tuh? Pernah. Ternyata pernah, pantesan, bilang bisa. Cuman bisa, kebanyakan kalau udah telur gitu, ya, harus ikan yang bertelur, harus dikarantina kolam, harus di-treatment, gitu. Kalau misalnya nggak gagal, pasti, ya? Kalau nggak, entah telurnya jadi hama, itu penyakit, ya. Harus dibuang, tetap harus dibuang. Berarti nggak ditutupin, ya, telurnya pun, ya? Tidak, enggak. Kenapa, kan? Emang nggak akan netes, atau gimana sih? Netes sih, netes. Cuman, ya buat apalah, gitu, kan? Iya sih, ya, soalnya emang disini kan fokusnya nggak kesana. Fokusnya nggak kesana, lebih ke datang pembesaran, kalau nggak kayak treatment aja disini ya, mau dimerahin, atau mau diapain, gitu, kan? Pembesar kayak gitu-gitu. Bukan fokus ke breathing. Kalau ke breathing, mungkin beda cerita, ya, Kang, ya? Iya, betul. Mungkin lebih diurusin lagi. Kalau ini apa, Kang? Ini namanya ogon. Ogon? Kenapa tuh ogon, tuh? Emang nama ikannya aja ogon, ini. Si mas-mas ini ogon, ya, berarti, ya? Iya, ikan ogon. Emang ada mirip-mirip tadi sama yang kuning gitu tuh, kayak karasi. Tapi kalau dia mah lebih shiny gitu ya? Lebih kayak emas gitu loh. Iya, betul. Sisitnya lagian agak-agak kelihatan gitu. Oh, bener ya? Batas-batas sisitnya kelihatan jelas sih. Namanya ogon, kalau nggak kelihatan disebutnya karasi. Cuman kalau ada bintik-bintik merah, sama aja warnanya kayak gini, cuman ada bintik-bintik hitam. Oh, ada hitam. Itu lebih bagus tuh kualitasnya. Oh, beda-beda jenis lagi. Ah, Matsuba itu namanya. Kalau koi ini, misalnya mahal atau nggaknya nih, ditentukan sama jenisnya atau ditentukan sama kualitas di jenis itu, Kang? Oh, iya, kualitas jelas lah. Oh, jadi bukan kayak ini jenisnya lebih mahal dibanding ini belum tentu ya? Belum tentu, iya, belum tentu. Ah, guys. Bener, balik lagi ke anatomi, warna, bla-bla-bla gitu-gitu ya banyak ya. Pokoknya kriteria-kriteria kontes lah yang bagus-bagus kayak gitu pasti mahal. Ini juga gede banget nih. Lihat, guys. Ini paling panjang nih ya. Ini isinya jumbo-jumbo kan? Tadi aku udah lihat soalnya. Kita lihat ya, mal. Sini mal. Kita lihat yang jumbo-jumbo. Ini yang kita injek-injek juga. Ini tuh filternya yang kayaknya tadi ya? Hmm? Ini filternya ya, ini di bawah sini ya? Iya. Gila sih, guys. Tadi aku udah lihat filternya. Filternya itu pakai rotary filter ya? Di sini ya? Pake RDF. RDF, iya. Pakai RDF kayak gitu. Ini juga, ini filter juga nih. Filter biologis nih di sini, isinya semuanya. Ini semen loh ini ya? Iya, semen. Eh, kaget dia ya? Bude banget, guys. Sejumbo ini, Kang. Dari Buraya. Kurang lebih tau nggak berapa tahun tuh? Ya, sekitar 4-5 tahun lah. Ya, lumayan cepet lah. Sama itu aerator segede itu ya? Ini 2 meter ya? 2 meter. Wah, gila sih. Ini pasti aeratornya pakai yang berapa liter kali ini ya? Tadi kata bapak nih, pas saya nanya di sini. Di ukuran segede ini, si kolamnya paling bagus sih. Isinya cuma 50 ekoran gitu kalau segede ini. Apa bisa lebih, Kang? Nggak, nggak bisa. Ini lebih bagus, lebih sedikit sebenarnya. Oh, berarti ini ada berapa ekor-ekoran lebih? Kelihatan nggak sama, Kang? 30 ada di sini? Adalah 30 kurang lebih. Belum sampai 50 ya? Belum. Berarti ini paling nampasin dikit lagi buat kolam sebesar ini gitu? Supaya pertumbuhan mereka bagus gitu, Kang. Ya, maksudnya sebenarnya kalau ngejar pertumbuhan lagi udah nggak begitu ini ya. Udah nggak begitu. Cuma dari filter dari apa yang bahkan kuat gitu. Oh, nggak ngejar ya? Nggak ngejar. Soalnya dia kayak engg kayak gitu-gitunya banyak ya kayaknya ya? Sehari bayangin aja sehari 5 kali kan kita kasih makan gitu. Oh, iya benar ya? Maksudnya kalau terlalu numpuk ntar malah ikannya balik sakit nanti. Iya sih, soalnya di sini emang dijaga banget ya kayak gitu ya? Gila sih guys. Seluas ini, 2 meter dalemnya ya. Nggak tahu panjangnya berapa nih? Kayaknya berapa meter nih? 10 ada nih? 11. 11 nih, 11 meter. Lebarnya berapa meter ya ini ya? 2 meteran ya? 2,5 meter kali ada? Nggak ya? Sama filter 5 meter. Sama filter 5 meter. Isinya cuma 50 ikan guys. Ya ampun, bener-bener sih ini. Aduh, ini apa Kang ini Kang? Kutu air apa? Eh nggak deh nggak di ikannya guys ini. Nggak, ini sih. Ikan-ikan ini ini. Ikan-ikan apa sih namanya? Ini yang beranak nggak sengaja. Oh, yang beranak nggak sengaja ini. Ini kan kecelakaan guys. Kecelakaan. Iya, beranak nggak sengaja. Iya, mampun. Kalau misalnya dia impor-impor, beranak di sini jadi lokal. Eh, lokal. Jadi lokal guys. Berarti gimana lahirnya aja ya? Ini dia kenapa nih Kang, dipisah-pisah kayak gini? Ini lagi treatment nih, yang sakit. Oh, dia sakit-sakit. Kelihatan tuh kalau sakit tuh? Iya, ya kelihatan. Kelihatannya gimana tuh kalau sakit kayak gitu? Dari gaya berenangnya, dari bodinya. Kelihatan ya? Iya, betul. Oh, ternyata kayak gitu. Kalau ini apa masalahnya nih dia nih? Gaya berenang atau gimana? Dia kayaknya kurang begitu ini. Berenangnya kurang begitu bagus. Jadi dipisah dulu kayak gini, supaya lebih diperhatiin gitu ya? Iya, betul. Oke, oke. Kita lihat lagi nih, di sini tuh kalau nggak salah ada ikan terbesar yang ada di sini ya? Iya. 97 sentian katanya ukurannya. Mana ikannya ya? Tadi sih ada di daerah sini. Itu di bawah tuh. Ini yang kuning ini ya? Iya, karasi namanya. Gila guys. Gila, ini kuning gede banget. Bisa sebesar ini aku juga nggak ngerti ya? Gila sih. Ini berapa tahun ya segini ya? 6 tahun kali ada ya? 6 tahun ada lah. Gila guys. Ini sebenarnya semuanya buat dijual atau ada koleksi juga Kang? Sebenarnya. Ada sebagian yang dijual, ada emang buat emang keeping di sini ada. Ada yang emang disiapin buat kontes juga. Iya, betul. Oke, oke, oke. Kalau ini si oran ini jenisnya apa nih? Itu oranji kimatsuba itu. Oranji kimatsuba guys. Oranji kimatsuba. Gila, gila. Ini keren banget sih. Ada yang bilang sebagiannya juga ada yang bilang akamat suba ada. Kang, belajar perkoi-koian berapa lama nggak? Sampai tahu suba-suba gitu, sebaksa gitu. Tapi sebenarnya orang baru sih di sini. Gimana? Saya orang baru di sini. Malah-malah baru ya? Baru saya. Oh, baru-baru tapi emang udah ini juga ya? Satu tahun lebih lah di sini. Oh, ini ikan sapi nih. Kayak sapi soalnya nih. Ini apa jenis ikan ini? Siro. Siro Utsuri. Nah, kalau siro itu artinya putih kan. Setelah aku putih. Aku cuma tahu siro ya doang. Utsuri-nya kagak ngerti. Gila ya malah, maksudnya setiap tunjuk. Ini, ini, ini gitu. Udah ke anak sendiri ya. Kalau itu apa Kang? Kalau teng-teng di situ Kang? Itu ada apa tuh? Apakah ada yang spesial di sana? Di sini ikan-ikan kecil doang sih. Oh, iya. Ikan-ikan Tosai yang berumuran satu tahun. Ini jenis apa ya? Ini ada susui, ada gosiki. Ada beda-beda lagi nih ya? Ya. Gila guys, ada beda lagi. Ada lagi ini ya. Susui, gosiki. Oh iya nih ikannya guys. Kelihatan jelas ya. Ada Tancho juga tuh ya? Iya. Kok dia nyasar Tancho di sini? Dia dari farm yang sama masalahnya. Oh. Dari Jepangnya di tempat yang sama farmnya sama. Ini masuk barang seminggu bisa kali. Seminggu dua kali. Sebulan sekali gimana tuh? Enggak. Kalau misalkan di Jepangnya emang lagi musimnya. Musim buat dia ekspor ya kita ambil. Aku mau lihat lagi deh. Ini apa nih Kang di sebelah sini nih? Ini mah kayak orang-orang yang biasa Kang. Ini ikannya tuh ikan apa nih? Ya ini karashi. Karashi. Tanco tuh paling tau deh Tanco tuh. Tapi dia mah ada kayak perak-perak kayak gitu. Tanco apa tuh? Tanco biasa? Iya. Oh itu namanya Tanco Jindrin. Tanco koaku Jindrin. Beda kan? Beda kan? Beda kan? Ada Jindrin-Jindrinnya setelah? Kalau Jindrin tuh ada bling-blingnya gitu. Bling-blingnya tuh di atas. Semua ikan ada bling-blingnya Jindrin berarti? Jindrin namanya. Tanco Jindrin. Oke. Kalau si orang-orang ini tadi apa namanya? Karashi. Sama yang kayak gede. Ntar gedenya kayak gitu. Oh gedenya sama warnanya jadi memudar gitu? Atau belum tentu? Belum tentu. Berarti sih yang tadi jumbo tuh karashi ya? Iya karashi. Si kecil-kecil ini bisa jumbo sampai segede tadi berarti ya? Bisa. Gila guys. Gede banget guys. Ini udah agak gede nih ikannya nih. Ini ikannya juga agak gede nih. Ini gosiki ini. Gosiki nih. Oh ini sama kayak yang tadi ya? Cuman ini udah agak gedean ya guys. Ada yang masih kecil-kecil. Ada yang udah gede. Tapi ini dia kayak warnanya agak keijau-ijauan gitu. Apa-apa tuh sebutnya tuh? Nggak hitam sih sebenernya itu. Hitam ya? Eh, cuman kolamnya aja kali. Pulang kontes juga ya Kang ya? Ini nih 3 tank ini ya? Tiga kolam ini ya? Pulang kontes ya? Iya, 3 tank ini. Oh 3 tank ini guys. Pulang kontes guys. Nah jadi yang disini ada Grand Champion nih. Ada. Tanco. Udah beberapa kali soalnya disebut. Jadi aku nggak akan lupa yang gitu guys. Yang beda. Kenapa bisa menang Kang dia Kang? Anak omi-nya bagus? Iya bagus. Emang dari bodinya bagus. Bodinya gemuk gitu kalau ibaratkan gemuk-gemuk. Terus sain juga gitu kan. Kulitnya sain bagus lah. Jadi cakep kayak gitu ya? Kalau ini nggak akan ngesuka nih jenisnya nih. Kayak gini-gini nih. Walaupun ada Grand Champion. Tetap ini yang paling disuka. Tidak terlena sama Grand Champion disini. Udah ratusan juta pasti guys harganya kalau Grand Champion kayak gitu. Ah, pasti sih ya. Kita mau lihat lagi deh ya. Disini juga ada Grand Champion. Tapi kalau Yang Champion-nya ya. Yang Champion. Yang Champion tuh maksudnya dia. Bukan yang Jumbo yang masih muda ya. Ini dia yang digaib tuh. Gila gak sih? Aku udah kayak yang keeper disini juga udah tau ya. Tadi jenis apa kan ini Kang? Kin Soa. Kin Soa. Tapi lupa terus dari jenisnya deh. Kin Soa. Cerihannya gimana tuh Kin Soa? Dari warna putihnya aja beda sama ini. Oh. Ema warna Soa biasa. Kin Soa. Kin. Berarti dia lebih banyak putihnya gitu. Jadi kayak keperak-perakan gitu warnanya kayak keperak. Oh iya keperak-perakan ya. Ya. Mohon masih inget aku aja udah lupa. Ini kenapa ditutup kayak gini Kang? Supaya. Dia gak loncat. Dia loncat emang dia? Hmm suka loncat dia. Suka loncat dia. Kalau gak ditutup loncat keluar lah. Mati lah. Pernah? Pernah. Kejadian. Kiran aku kok ini gak akan loncat loh. Loncat. Karena dia stres kali ya. Maksudnya kan baru dimasukin. Iya betul. Soalnya kan dia kan abis dari kotak. Kalau dimasukin dia stres. Bisa ada loncat. Jadi tutup-tutupin gitu kan. Oh makanya ini alasannya kenapa. Mereka semua ini. Pake gini-ginian. Iya takut loncat. Pelajar dari pengalaman sih ini pasti. Iya. Pernah gak Kang? Ada ikan di sini tiba-tiba di samping gitu? Oh pernah. Gak ada ya? Tapi setengahnya masuk ke air lagi guys. Kalau kayak gitu ya. Dicariin ikan itu kemana. Gak ada. Taunya biasanya di kolam ini gitu ikan. Gak. Tau jadi di samping. Dicari taunya udah ada di samping ya. Gila sih. Itu juga. Iya nakal juga ternyata dia ya. Itu juga ada tuh. Jendisnya gak tau jenis apa. Pokoknya kepe-kepe banget. Tapi ini kalau misalnya temen-temen mau tau ya. Kolam yang belum diisiin tuh yang ini ya Kang ya? Iya. Ini dia guys. Kolam yang belum diisiin nih. Selem banget cuy ini. Aku aja kelalep loh di sini. 2 meter ini. 2 meter ya? Iya. Saran Kang nih kalau misalnya pelihara koi nih. Misalnya udah ada kolam kayak gini. Kita harus ngapain Kang? Sebelum dimasukin koi. Ya harus di ini dulu. Sirkulasinya harus biar muter dulu. Iya muter dulu gitu ya? Kalau misalkan kita bikin kolam baru nih. Sirkulasi biar harus muter. Isi air sirkulasi biar muter. Kasih PK. Kasih PK ya? Iya kasih PK. PK itu tuh obat yang biru itu ya? Iya. Kasih PK berapa hari tuh? Ya sekitar 2-3 hari. Tapi filter harus udah diisi ya. Oh udah diisi semua tuh. Sudah diisi media gitu filter. Oh berarti dalam keadaan ini tuh udah siap lah ya? Iya udah siap. Terus abis itu buang airnya semua. Isi baru. Baru kasih ikan tester. Oh tester dulu ya. Jangan rusuh lah ya. Jangan lah. Coba-tiba kasih ikan lima jalan-jalan gitu. Jangan ya. Jangan guys. Tester dulu. Tester satu ekor aja. Beberapa hari dia aman baru masukin dikit-dikit gitu. Iya betul ya. PK tadi ya? PK. Itu budaya berapa tuh? Sebenernya buat ngancur-ngancurin ini sih. Kuman-kuman, bakteri. Oh jadi nanti siap gitu ya? Masih Pak? Masih ngerjain Pak di sana Pak? Sudah kelas. Capek ya Pak. Lagi di renov ini. Lagi mau pasang RDF. Mau di RDF-in juga ini? Iya. Mau dikasih RDF. Ada mesinnya ya? Satu RDF buat berapa kolam Kang? Satu RDF buat satu kolam. Oh iya? Iya. Masalahnya air nggak boleh dicampur. Satu kolam sama kolam yang lain air nggak boleh dicampur. Oh soalnya treatmentnya beda gitu ya? Nggak. Maksudnya bakterinya beda. Wah guys. Busingan guys ya. Yaudah ya mungkin. Yang kayak gitu-gitu. Kita bahas di konten selanjutnya aja ya. Guys sebenernya aku juga bungkus ikan di sini nih. Ini dia ikannya nih. Tapi bukan buat aku. Karena aku kolamnya nggak ada. Buat Mang Ubay di sini ya. Jadi kita. Ini dia. Ikannya apa nanti. Mang ntar videoin emangnya ikannya ya. Oke siap. Pak makasih ya Pak ya. Iya sama-sama. Oke guys. Yang bener-bener kita dari villa nih. Kita indip dikit nih kan emang sih. Indip dikit mah. Tuh. Kayak begini kurang lebih ya. Nah nanti dibuka. Kirimin videonya ke iklan ya Mang ya. Oke siap. Siap. Yaudah sekarang kita berangkat pulang guys. Nanti kita minta kabar ke Bang Ubay. Oke. Oke guys. Akhirnya aku malah ikut lagi ke sini. Karena aku penasaran banget sama ikannya. Ini emang ikannya emang ya? Iya ini. Aman man? Coba coba. Kita liat ya. Aman. Aman aman. Bagus. Bagus. Terus aku. Aduh jenisnya. Nggak tau eh nanti kita cari lagi ya. Tadi sudah sepertanya-tanya emang. Cuman tetap bodoh. Agak susah soalnya. Ngebedainnya banyak banget. Kita gotong dulu. Yuk gotong yuk. Wah berdua nih. Udah kuat. Kolamnya udah siap emang ya? Sudah. Udah tinggal ini ya. Tinggal paling aklimasi. Ditaruh aja ikannya guys. Yuk kita masuk yuk. Akhirnya. Ini kan koi pertama memang nih. Iya di kolom yang baru. Di kolom yang baru. Tapi udah ada aquarium juga tuh guys. Taruhin ikan koki aquariumnya. Cakep juga sih tuh aquarium. Ini nih. Ini sebenernya kolam tuh udah agak lama emang ya. Maksudnya. Belum baru banget jadi. Jadi udah sempet dites juga sama ikan disini. Dan Alhamdulillah nyaman guys. Kita bakal coba buat aklimasi dulu kali ini ya. Oke guys. Sekarang kita bakal coba buat masukin ikannya. Ini udah 15 menit lebih emang ya. Kita masukin aja deh ya. Biasanya sih kalau. Ini kan airnya baru nih. Biasanya dioplos dulu gitu. Jadi gak langsung dimasukin udah aklimasi. Sama kali sih ini. Nyanyong okoi gini. Gimana nih. Keikat mah. Keikat ya. Genti gak. Bisa gak sih ini. Oh bisa. Eh gak. Itu genti udah. Kekater. Dua kali kalau gak salah ya dia ya. Iya dua kali. Yang dalam tinggal tarik aja. Oh tinggal tarik aja ya. Iya tinggal tarik. Nah iya gitu ya narik. Nah. Eh jatuh kemana mah. Sudah. Sudah dapet. Sudah. Biasanya mah. Poli ikan-ikan tuh. Iya ini kan air sih nih. Jelasin air dulu. Oke penuh. Gak upload airnya. Kita masukin dulu airnya ya. Oke ini ikannya. Langsung aja kali ya. Coba ya guys. Langsung aja kali ya Bang ya. Iya. Coba. Coba. Coba ini ya. Keluarin ya. Nah ya. Keluarin dah. Ayo dong. Keluar dong. Ada berapa sih ikannya kita coba hitung ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh. Tujuh ya. Iya. Random guys ukurannya guys. Ada yang gede ada yang kecil. Tapi yang kecil-kecil itu juga bisa gede juga Bang. Wow. Ini dia ikannya ya. Ini masih agak seder-edertasi dulu guys. Cuma cakep sih ini ikannya maksudnya dari warnanya kan. Ini kan backgroundnya hitam. Si ikannya juga warnanya kayak ada putih ada merah. Pokoknya Bang kalau ada merah di kepala itu tanco aja namanya. Iya gak sih Bang? Oh iya. Jadi kayak ada bendera Jepang gitu dia di kepala itu tanco aja namanya. Tapi kalau dari overall yang gede ini namanya siro tanco. Kalau kata Bang Oe gitu. Kalau gak ada tompelnya siro. Enggak kalau ada tompelnya di kepala tanco. Kalau ada tompelnya di kepala tanco. Kalau gak ada sih gitu. Kalau ini siro doang. Oh siro doang gitu ya. Tapi gak tau sih. Ya kayak gitu lah. Semoga ini ikannya juga masih adaptasi sih guys. Semoga aman dia di sini. Jadi mungkin kayak gitu aja ya guys ya video aku kali ini. Semoga temen-temen suka suka gak sama ikan emang? Wah suka banget. Terima kasih ini. Wah super biasa. Alhamdulillah lah kalau misalnya suka. Semoga ikannya aman di sini ya Bang ya. Semoga ikannya yang kecil ini juga bisa gede. Jadi kayak gitu aja guys ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you guys.